Halo Popper, bagaimana dengan weekendmu? Apakah kau bersenang-senang hari ini? Harimu akan tambah berwarna karena member YachtMT akan memasak untukmu. Kali ini aku akan menceritakan tentang semua member yang akan berbelanja. Tim Magic pertama kali datang. Mereka dengan sigap mencari bahan makanan. Dibantu oleh Kim Hye-en, mereka dengan lancar membeli semuanya. Kau tahu? Ada bayi di tim ini? Ya, dia adalah Wang In-yong. Si bayi ini tertarik dengan snek coklat yang ada di depannya. Lalu dia bekerja sama dengan Boyeon menyembunyikan coklat itu di troli. Lalu ketika mereka akan mengambil minuman, mereka terkejut dengan adanya Ji Chang-wok di belakang. Wah, ini sangat lucu. Mereka seperti anak kecil yang tertangkap ayahnya. Kim Hye-en, Choi Sung-en, dan Ji Chang-wok yang fokus berbelanja memutuskan untuk membuat menu lain, yaitu John Kim. Talam kemudian, tim Moonlight datang. Wak Dong-yeon yang jahil menggoda Sung-en. Setiap tim ada member yang mudah teralihkan. Kali ini adalah Chae Sobin. Dia merasa sedang berbelanja dengan kedua orang tuanya. Sementara itu, pasangan Boyo ini fokus mencari bahan. Tim Itewon pun tiba. An-boyun dengan gagah mendorong trolinya. Kali ini, Kwonara member yang teralihkan. Secara diam-diam, ia memasukkan dua puding ke dalam troli. Saat melihat harga daging yang mahal, ia diam-diam menaruhnya kembali. Namun syukurlah, dagingnya masih diwawah harga. Jadi, Nara menyimpan pudingnya kembali di troli. Hihihi, Nara lucu sekali. An-boyun menelpon koki terkenal di supermarket. Dia bertanya resep saus stik yang simpel dan enak. Melihat itu, Ji Changwok bergabung dalam lingkaran. Hihihi, ini muka dia sangat lucu. Setelah selesai berbelanja, mereka mempersiapkan semua bahan di dapur. Boyo couple membuat saus bim-bim guksu. Mereka sangat romantis, seperti pasangan yang baru menikah. Sedangkan, Kwak Dong-hyun dan Jin-young membersihkan ketang di dapur. Lalu, Cha So-bin pun datang. Ia membersihkan bawang daun seperti memandikan anjing. Kwak Dong-hyun tersenyum melihat itu. Mereka tampak serasi ya. Merasa hening, Kwak So-jun berkata. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Setelah membersihkan kentang, Kwak So-jun langsung membersihkan udang dibantu Kyung-so dan Jo-yung. Namun, ada yang aneh dengan saus An-boyun. Dia merasa ada yang kurang, dan Jo-yung mengatakan sausnya seperti samjang. Seo-jun yang melihat tampilan sausnya aneh, meminta sausnya dibuat pulang agar sempurna. Beralih ke tim Eji. Mereka juga sibuk mempersiapkan bahan. Chan-wok yang memakam Sundae tanpa henti mengeluh sakit kepala pada seniornya. Sedangkan Hye-won mengeluarkan air mata setelah memotong banyak bawang. Di tempat wastafel, Bo-yung kebingungan melihat aksi dari In-yup yang berbicara sendiri pada kamera. In-yup menjelaskan apa yang sedang dilakukannya saat ini. Ia benar-benar seperti pembel acara. Pro-vangsung ini, saya juga pernah melihatnya. Persiapan pun telah usai. Kini saatnya mereka pergi untuk membuka restoran. Dimanakah yang akan banyak menerima pelanggan? Nantikan di part selanjutnya. See you! Sina, masiknya, masiknya, masiknya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.